Halo, welcome back to my tips channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video tentang membahas pengalaman aku dan aku bakal bagi kesedaran ke kalian dan juga tips-tipsnya yaitu tentang buru photocard-nya BTS yang ex-Tokopedia. Jadi, selesai dulu sebelum melanjut ke videonya. Jadi di video kali ini aku bikin video itu sebagai army-nya, jadi bukan sebagai pengendorse Tokopedia. Jadi aku nggak pernah sama sekali untuk dikotak sama Tokopedia. Jadi kalau mau ngetok aku, silakan. Oke, nah jadi kalau penasaran gimana prosesnya dan gimana ceritanya, keep it in the serial. Oke, jadi kita lihatin dulu pokok apa aja yang aku punya ya, yang eksklusif itu. Nah, jadi untuk event yang sekarang ya, yang dari tanggal 17 Agustus sampai tanggal 30 Agustus, aku punya 4 photocard-nya ya, yang Tokopedia XBTS-nya yang ulang tahun, Tokopedia yang ke-12 tahun. Terus untuk yang photocard-ot7-nya aku punya 1. Oke, jadi ini tuh aku untuk ikutan event Tokopedia ini tuh udah ikutan selama 7 kali order ya. Jadi kayak 7 kali aku belanja dengan persyaratan minimal 50 ribu rupiah dan juga di toko atau di barang yang berlogo bebas ongkir ekstra. Nah, jadi disini aku nggak bakal bahas yang persyaratan yang tertulis gitu, kalian bisa baca sendiri ya. Dan pastiin kalian udah ikutin semua persyaratan yang tertulis itu. Jadi disini tuh aku kayak menjelaskan yang poin-poin yang mungkin tertulis di persyaratan tersebut. Oke, jadi itu pertama kalinya aku tuh ikutan event fotocard-tokopedia ini yang pertama ya. Aku kurang tahu sih tanggal berapanya karena waktu itu aku kayak merasa masih biasa aja dan waktu itu tuh belum serame itu ya. Dan aku juga lupa sih berapa lama itu eventnya. Jadi aku kayak santai-santai aja dari hari pertama aku nggak langsung ikutan. Nah, terus pas akhir-akhirnya gitu aku ikutan karena kayak lucu banget ya kayak fotocard-nya ot7 gitu. Terus juga kayak portrait ya kan foto gaya-fotonya. Nah, belilah aku di tanggal 30 April 2021. Nah, jadi kan untuk persyaratannya itu salah satunya ada yang pembayarannya terverifikasi yang paling cepat kan kalau mau dapat fotocard. Terus aku tuh terverifikasinya dan juga langsung diproses sama seller itu tepat di jam 15.00. Ya, jadi bener-bener tepat banget dua-duanya. dan aku tuh belinya di Miniso waktu itu barangnya kalau nggak salah kayak dompet gitu dan harganya itu 55.900 rupiah dan itu udah masuk. Persyaratannya 50.000. Nah, tapi untuk pertama kali aku belanja di Tokopedia itu, yang 4 event ya, aku nggak dapat fotocard-nya karena apa? Aku baru enggak. Karena itu kan mungkin baru pertama kali jadi aku kayak deg-degannya banget-banget gitu. Jadi ada kesalahan yang memang salah aku jadi aku nggak bisa komplain dan nggak ngajuin pengajuan atau gimana. karena memang salah aku juga, yaitu aku salah opsi pengiriman. Ya, jadinya kan kalau kalian mau dapetin fotocard ini, kita harus pilih pengirimannya itu yang bebas ongkir ekstra. Jadi, waktu itu tuh aku malah pilih yang si cepat halu kalau nggak salah ya. Jadi ada ongkir yang 6.000. Aku itu mungkin aja si barang dari tokonya itu langsung dikirim sama penjualnya ke flatnya si cepatnya gitu. Jadi, nggak ke gudang Tokopedia dulu. Sedangkan kalau ya pikir, kita pilih yang pengiriman bebas ongkir ekstra. Jadi, si seller ngasih barangnya dulu ke gudang Tokopedia, terus Tokopedia yang packing dan masukin si fotocardnya baru nanti dipick up sama si cepat ya. Jadi, itu adalah kesalahan yang pertama. Aku salah pilih pengiriman. Oke, terus yang kedua yaitu ada, aku kurang tahu sih duluan yang mana ya antara event fotocard yang bleeping sama event fotocard yang BTS 3 hari ya. Jadi, aku lupa. Nah, untuk yang bleeping itu aku nggak ikutan kan, entah kenapa. Pada aku tahu informasinya. Cuman waktu itu emang kalau yang pas fotocard bleeping itu dikasih jatuh random dan emang kayak satu fotocard itu satu member sih. Jadi, bukan yang ot4 gitu fotonya. Jadi, aku kayak nggak ikutan lah, takutnya gimana gitu ya. Kalau ngumpulin mau ot4 berarti kan harus kita belajar terus ya, karena kita nggak tahu membernya siapa aja. Jadi, bener-bener random. Kecuali yang pas udah BTS ini, emang udah ada jadwalnya per hari itu ada siapa aja. Nah, terus yang ketiga itu ada event fotocardnya lagi. Si tokobi itu ngadain yang ini ya, yang fotocardnya BTS yang ot7 dan di adilin itu selama tiga hari. Dan di hari pertama itu aku langsung ikutan karena aku belum dapetin kan. Ini karena yang pertama gagal dan yang ini ya. Nah, waktu itu aku belanjanya di Dear Me Beauty dan belinya tuh beli eyeliner pen ya dan dengan harga Rp66.750. Nah, jadi terverifikasinya dan di proses sama sellernya itu di jam 15.16. Jadi, pada saat aku dapetin ini, walaupun di terverifikasinya dan di proses sellernya itu jam 15.16, tapi aku masih tetap dapetin si fotocardnya. Karena waktu sih waktu dulu nggak sehebuk yang sekarang ya buat dapetin fotocard ini. Oh iya, katanya sih kalau untuk persyaratannya ya, yang terpet itu terverifikasi pembayarannya ya, bukan di proses sama sellernya. Terus, akhirnya ini adalah kita masuk ke event fotocard Tokopedia yang sekarang yaitu yang dari tanggal 17 sampai 30 Agustus 2021. Ya, jadi yang pas ini ya, yang ulang tahunnya Tokopedia itu, yang ke-12 tahun tulisannya. Dan dari awal itu aku memang ngincarnya cuman dengan fotocard lain doang. Bukan berarti. Bukan berarti aku nggak minat sama yang repline ya untuk kumpulinnya, tapi karena budget yang terbatas. Jadi ini aku kayak niatnya memang dari awal mau kumpulin yang fotocard lain aja. Oke, jadi ceritanya ya di tanggal 17 Agustusnya itu tuh jadwalnya untuk dapetin yang JK. Terus aku belinya di tokoest.coms.co untuk terverifikasinya itu jam 15.01, diproses sama sellernya 15.04. Nah, waktu itu harganya Rp 59.000 dan aku beli ini ya, yaitu penyedot komedo. Jadwalnya yang pakai baterai gitu. Ini nggak tahu sih mereka dari apa. Anson Black Hat Removal. Ya, dan ini pokoknya kayak gini. Ini tuh hari pertama, jadi dari hari pertama aku udah langsung ikutan karena takut kehabisan kan, karena waktu event yang pertama aku malah nggak ikutan dari hari pertama. Terus di tanggal 19 Agustusnya aku beli barangnya di sana, pokoknya kayak si KTG Electric gitu. Tokonya dari Starco Official Store dan aku beli barangnya sekitar harga Rp 55.000. untuk terverifikasi pembayarannya di jam 15.01 dan diproses sellernya jam 15.06. Dan untuk tanggal 19 itu adalah jadwalnya tokoartnya Jin. Ya, jadi aku dapetin juga dengan keadaan yang mulus ya. Untuk yang JK sama yang Jin ini mulus banget. Ya, sebenarnya si event tokoart yang Tokopedia ini tuh harusnya ada yang holo sih. Cuman aku kurang sedikit beruntung karena aku nggak dapetin yang holo-holo itu. Dan yang ketiga yaitu tanggal 21 Agustusnya aku beli barang di packing-packing yaitu aku beli baterai alkaline. Nah, jadi waktu itu pertamanya aku agak takut sih kalau beda barang gini ya, bikin bukan satu. Apakah bisa? Tapi ternyata bisa. Asal dua-duanya ada logo Bebas ongkir ekstra. Nih, ini kayak Rp 25.000an jadinya total Rp 50.000. Nah, untuk di situ aku terverifikasinya jam 15.00. Untuk diproses sellernya itu jam 15.04. Nah, itu jadwalnya buat dapetin fotocardnya Jimin. Ya, jadi aku udah casing-in kayak gini. Cuman sayangnya waktu itu tuh kayaknya agak salah gitu ya ke packing-nya. Bukan salah sih kayak kejepit gitu. Jadinya agak damage fotocardnya ya. Jadi agak melengkung di tengah tapi nggak apa yang penting dapet ya kan. Terus di tanggal 23 yaitu tanggal fotocardnya V ya. Pertama itu aku udah masukin barangnya ke keranjang ya. Kalau nggak salah aku tuh beli di Sun House Indonesia jadi kayak teflon gitu. Cuman di hari terakhir, yang minggu terakhir itu, yang satu minggu pertama, si OPPO itu error ya. Jadi dari awal itu aku selalu bayar pakai OPPO. Cuman pas dia doangnya Taehyung gitu, di OPPO nggak bisa digunain dan bukan cuma aku doang. Aku langsung baca-baca kayak tweet-tweet orang di Twitter juga. Banyak yang nggak bisa sama sekali ya si OPPO-nya. Jadi ngeblank aja gitu karena mungkin banyak yang masuk. Jadinya pas udah mau hampir bisa gitu ya di menit berapa, aku tuh pas mau check out si telepon itu tuh malah nggak bisa ya. Jadi langsung kehabisan stoknya. Nah terus akhirnya aku kayak penasaran aja ya. Jadi walaupun nggak dapet nggak apa-apa deh ya nanti kita coba lagi gitu karena ini baru minggu pertama. Jadi aku beli di e-shop online. Jadi emang titipan ada aku juga yaitu kartu memori handphone. Nah jadi aku tuh prosesnya tuh terverifikasinya jam 15.07 dan diproses selernya jam 15.26. Harganya Rp68.000 si kartu memori itu. Aku kayak udah nggak berharap banget sih karena kan si OPPO-nya udah ngumumin di Twitter kalo sebenernya si fotocardnya V udah abis tapi aku masih gegak untuk check out itu barangnya. Dan akhirnya aku nggak dapetin si fotocardnya. Nah terus yang terakhir yaitu kemarin ya tanggal 30 Agustus. Jadi aku beli barang di B-click yaitu beli keyboardnya Logitech. Ya emang aku kayak mau niatin aja sih ini karena berguna juga si barangnya karena ini buat kadu kade aku ya. Jadi ini Logitech yang Rp120.000. Nah si tokonya ini tuh sebenernya domisinya di Surabaya sih. Mungkin karena ini udah masuk ke produk bebas ongkir ekstra jadinya udah ada di gudang tokpet ya. Jadinya cuma sehari doang gitu nyampenya. Harganya Rp95.000 terus untuk terverifikasi pembayarannya di jam 15.02 terus diproses sama selernya itu di jam 15.16 ya. Dan untuk yang ini aku nggak mau lagi ngulang kesalahan yang sama karena itu jadwalnya fotocard fee. Dan ini tuh terakhiran ya tanggal 30 tuh terakhir untuk event yang kali ini. Jadi aku nggak mau sampai gagal jadinya aku bayar pake virtual account. Nggak pake Oppo lagi ya karena kayak nah takutnya ini pasti ngeblank banget sih karena udah akhiran terus juga biar sejuta umat ya pasti bakal ngeblank aplikasinya. Nah untuk ini aku juga langsung kayak itu lagi nge-scroll tiktok dan ada yang lagi unboxing pake tokom pede ini. Jadi dia tuh ngasih tau di kolom komentarnya gitu pokoknya dia baik banget. Ternyata aku juga kayak oh iya kenapa bukan kayak gitu aja. Nah jadi tipsnya itu bakal panjang jadi kita langsung simak tipsnya. Nah jadi yang pertamanya itu kalau untuk tips dari aku pilih produk di bagian yang lainnya gitu bukan ada di banner. Kan biasanya kita kalau yang mau cari produknya di pencarian kan kita cari BTS fotocard. Nah nanti kita klik terus kayak ada bannernya gitu. Nah jangan ambil dari produk-produk yang ada di halaman pertama tapi kita kayak misalnya digeser dulu ke elektronik. Ya karena sejauh ini aku selalu beli elektronik ya untuk event yang ini. Terus abis dipecat lagi ini nanti kan kayak banyak produknya tuh dan dipilih aja ya sesuai budget yang dan barang yang dibutuhkan. Nah abis itu pastiin kalian lihat itu si barangnya tuh udah berlogo bebas ongkir ekstra. Karena kayak suka kesibet gitu loh ini si ekstra tuh suka ilang pas kita masukin ke ranjang. Nah jadi pastiin kalau si barangnya udah bebas ongkir ekstra. Yang ketiga juga pastiin kalau stoknya banyak. Jadi kalau stoknya lagi sedikit tuh suka ada tulisan misalnya sisa 3, sisa 5 itu aku mending cari barang yang lainnya. Karena yang si teflon itu aku gagal gara-gara tulisan sisa 3. Terus abis itu tips dari aku juga yaitu pilih produk yang jarang dibeli orang lain. Nah biasanya kan aku lihat yang unboxing-unboxing gitu pada beli di barang-barang yang kayak pada sama. Ya misalnya kayak stationary gitu ya di toko itu. Terus juga ada yang makanan-makanan atau nggak yang disinfectant atau hand sanitizer gitu. Pokoknya yang kita harus pilih barang yang jarang dibeli ya kayak mainstream gitu. Misalnya kayak aku ini yaitu beli alat elektronik. Tapi aku masih belum bisa yakin kalau aku mau beli si barangnya tuh nanti bakal dapet fotokatnya. Jadi aku masih memastikan untuk selalu tanyain dulu ke tiap barang yang aku beli ini di kolom pertanyaan ya. Di bagian bawahnya gitu. Kalau diskusi kalau nggak salah. Kalau sih belum ada yang nanya gitu kita langsung nanya aja nanti bakal bales juga. Karena menurut aku sih pada cepet sih ya ngebalesnya kayak toko-toko di sana itu. Atau juga kalau mau pas hari hanya tuh kita bisa nanya juga di kolom pesannya ya di pesan langsung gitu. Ini aku terapin si tips terakhir ini. Karena ini juga yang aku dapetin dari tiktok itu dan aku terapin ke fotokatnya V yang terakhir ini. Kayak itu saat H-1 tuh aku bisa check out dulu barangnya. Karena kan kita bayarnya pakai mobile banking ya. Jadi kita bisa check out dulu untuk kayak ngunci barangnya. Jadi stoknya kan kayak keambil dulu kan sama kita walaupun belum dibayar. Nah karena si waktu menunggu pembayar itu selama 24 jam. Jadi aku waktu yang kotokan ya V ini tuh aku check out barangnya itu di jam setengah 9 malam hari sebelumnya. Jadi aku bukan jam 2 apa jam 3 setengah 3 lagi tapi jam setengah 9 malam. Terus udah di hari H ya. Jadi aku nunggunya selalu dari jam setengah 3 ya. Selalu masa alarm gitu. Dan mantengin aplikasinya kayak gak ngapa-ngapain gak berani keluar. Karena takut kayak lupa gitu jadinya udah mantengin dari jam setengah 3. Terus kan udah tuh kita udah ke check out kan barangnya. Dan kita masukin ke halaman yang menu pembayaran. Dan kita salin si kode pembayarannya dan masuk ke aplikasi mobile banking. Terus aku juga siapin HP aku yang satu lagi ya. Ataupun pakai apa aja kalian terserah. Untuk lihat jam waktu Indonesia Barat yang sangat amat tepat ya. Jadi lihatnya tuh dari web jam berapa sekarang. Jadi bener-bener kayak si detiknya tuh maju banget. Jadi kita jangan berpatokan sama jam yang ada di handphone kita. Karena kan belum tentu sama dan belum tentu serentak kan sama jamnya web ataupun jam Tokopedia. Jadinya aku siapin handphone lain untuk lihat jam yang bener-bener live gitu. Masukin jumlah uangnya dan juga masukin password. Nah pas udah jam 15.00 kita langsung klik kirim SMS ya. Nah waktu itu juga waktu yang check out ini tuh bener-bener agak loading dulu pas mencet SMS-nya ya. Jadinya walaupun aku bayar jam 15.00 ternyata terverifikasinya itu jam 15.02. Mungkin itu karena bener-bener rame banget aplikasinya tapi terdata aku masih dapet guys. Berarti itu mah kesalahan aplikasi aja. Jadi aku masuknya karena mungkin udah jam 15.00 pas ya. Terus aku juga emang follow Tokopedia di Twitternya dan langsung selalu baca gitu ya. Di minggu pertama itu foto kerja tuh rada lama kan abisnya kayak beberapa menit. Cuman yang minggu kedua ini tuh bener-bener rame banget kayak udah hitungan detik. Ya yang jin aja udah 30 detik dan yang pas V ini yang terakhir kayak ngomongnya tuh habis dalam hitungan detik. Jadi entah berapa tapi ternyata aku masih dapet. Aku kadang-kadang walaupun aku dapet kayak gini tapi aku kayak mau lihat juga pengalaman orang lain kayak gimana. Jadi aku suka bacain Twitter gitu ya. Jadi aku lihat orang-orang pada cerita di sana. Ketanya ya misalnya kalau kalian gak dapet fotokernya dan kalian udah ngikutin syarat demi ketentuan yang berlaku gitu. Dan kalian juga udah terverifikasi pembayarannya di jam sebelum pengumuman fotokert abis di Twitter. Kalian bisa komplain ya di DM Twitternya Tokopedia Care ataupun di Tokopedia Care yang diaplikasi. Cuman karena aku Alhamdulillah gak ada yang merasa aku rugi gitu ya. Kalau yang tadi gagal kan emang aku salah karena udah abis dan salah pengiriman. Jadi aku belum pernah untuk pengalaman komplain kayak gitu. Kartanya kalau bener-bener kita beruntung banget ya kita tuh bisa dikirimin lagi si fotokernya secara setelah itu pisah. Jadi kayak nanti ada datang lagi paket yang karus toko cabang gitu dan ada fotokernya. Terus juga katanya pas lapor itu waktunya 2x24 jam dan bakal ada notifikasi di aplikasinya. Cuman karena aku gak ngalamin juga ya jadi kalau kalian yang ngalamin mungkin bisa berbagi cerita di bawah ya. Siapa tau kan Tokopedia ngadain lagi event ini ya takutnya nanti kayak rame lagi. Terus katanya juga pas kalau mau komplain, kalian bisa nyimpen juga invoice-nya ya kayak nomor invoice yang ada di aplikasi itu dan juga ada video unboxing-nya. Jadi harus ada buktinya. Jadi untuk semua paket aku ini tuh aku ada video unboxing-nya ya. Jadi mau lihat aja kayak ekspresi pas ngelihat ada poinnya atau enggak. Terus juga aku ada lagi ini poin ada beberapa orang yang paketnya tuh kayak rusak gitu bahkan yang kayak hancur banget kayak hancur gitu ya. Dan bener-bener garapi untungnya sih untuk yang kesini tuh aku selalu pakai kurirnya sih cepat terus juga kardus-kardusnya masih mulus-mulus aja gitu gak ada yang hancur atau gimana. Dan apalagi kalau ada yang sampai mencurigakan gitu karena aku kemarin baca trade yang di Twitter itu ada oknum gitu ya yang nakal buat ngembelin fotokartnya dan sampai dijual. Itu kan kayak bisak banget kan ya ini kan event buat para army gitu ya penifasinya kenapa kayak suka ada oknum yang menjel gitu buat memanfaatkan situasi ini gitu kan. Padahal jelas-jelas kalau ditulis di belakangnya itu bukan untuk diperjual belikan dan masih dalam masa eventnya gitu belum berakhir ini kenapa sih kayak ada yang jel-jel gitu. Pokoknya kayak kasian banget apalagi aku kayaknya sering liatnya ya sering liatnya tuh yang paketnya pada hancur tuh paketnya yang pada gede-gede gitu yang karusnya yang gede banget bukan yang barang-barang kecil. Kayaknya itu aja sih untuk pengalaman aku tentang berburu fotokart eksklusif Tokopida ini ya siapa tau kalian juga punya cerita dan kalian bisa berbagi ceritanya di bawah. Dan semoga aja ya Tokopida bisa ngadain fotokart event ini lagi karena aku juga cuma punya fotokart lain kan nggak lucu ya kurang tiga orang gitu kan. Alhamdulillah sih segini juga guys kayak ini kan permembernya kan cuma 20 ribu pieces ya. Oh iya dan ada satu lagi ceritanya yaitu ada kesalahan saat event yang fotokartnya JK ya yang tanggal 17 Agustus katanya Tokopida tuh kayak kewalahan gitu dan nggak berekspektasi bakal serame ini ya event yang belinya. Jadinya yang pas hari pertama itu stok 20 ribu pieces fotokartnya JK itu langsung habis di hari pertama jadinya di minggu kedua event yang fotokart JK dihilangkan. Jadi sayang banget sih banget sebenernya aku juga ada yang nggak dapet fotokartnya JK padahal wishlistnya juga karena berpikir ah masih ada minggu depan ternyata udah habis duluan karena ya yang ini tuh habis di hari pertama. Oke jadi tentu aja video dari aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat kalau kalian suka video ini like videonya kalau subscribe channel aku subscribe sekarang juga untuk tahu video-video selanjutnya. See you on my next video bye